Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada ulang tahun keberdekaan yang ke-71 keberdekaan Indonesia Kita masih sehat bisa mengikuti upacara keberdekaan bangsa Indonesia yang ke-71 Dan bagi asikiah ini ulang tahun yang ke-31 Saya istilah 30 tahun Indonesia Merdeka, tahun lahir kondok besar-nya asikiah Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang saya paling bahagia karena hari ini juga hadir putra dari guru saya Khus'an M. Falak bin K. Haji Makhus Kedili Leboyo Terus anin beri bahaya Ibu ca Dari guru saya Yang menengah saya di sini yang mewajibkan harus saya untuk berhadapan ini saya sama mau pulang ke baju-baju gak boleh ya Pak Beliau tidak, karena harus jiju saja dengan saya peta-petakan karena dulu tempatnya seperti ini terpenuh dengan kelumbang-kelumbang saya harus keburuan dan nantinya sering pembawa luku selanjutnya pertama yang sekarang guru bergerak itu kalau wujud ternyata bukan dikayuk pegang, pegang tangan tangannya orang dipegang oleh dia tapi Alhamdulillah dulu di tempat ini tempat tim buang anak sekarang Alhamdulillah tempat orang buang anak untuk jadi ulama-ulama yang InsyaAllah akan bermanfaat yang Alhamdulillah tiga hanya di Indonesia tapi juga datang dari Thailand Alhamdulillah tapi yang paling penting adalah bagaimana di pondok ini kalau dengarkan baik-baik kita ikuti suruh atur pesantren tadi kan sudah berjanji kami santri-santri pondok pesantren hasil kia siap untuk mengikuti aturan-aturan pondok kalau itu janji maka sepati Al-wa'adhu zainul maka kita akan menjadi orang mulia InsyaAllah pesan bukanlah waktu menjelaskan mereka dulu jadilah suahal bangsa Indonesia yang hidup atau mati hidup hidup terhormat mati atau mati sahib sekarang kita Alhamdulillah masih hidup bagaimana supaya jadilah terhormat ada suahal saya yang mengatakan karimum mata amdaku amdaku walwaroh ma'i wa'idha ngalumtuh lumtuh wakti orang yang terhormat lah orang yang Alhamdulillah kita berbuat kita bersikap maka semua orang akan mengatakan hebat hebat seorang orang mencari kita dia sedia tidak ada kawannya maka saya berharap mudah-mudahan semua asal-asal sikap-sikap ini nanti memberi orang-orang mulia mulia dibandingkan Allah mulia dibandingkan Allah mulia dengan manusia dipahalan-pahalan bagi bangsa Rabbana azina afid dunia khasrah abid akhut yang khasrat tawak yang ada bangar wa'adzak lina jana teman abror ya aziz ya kofar ya karim ya sattar walhamdulillah amin amin amin